lebih sadis mana Pak orang Surabaya atau orang Surakarta dalam menghabisi lawannya nah empat jam dua jam baliknya empat jam lagi Mak terima kasih bukan sampai yang nanti yang diteraktir sampai yang naktir konjok-konjokmu jadi kalau minta ngerokok di temannya Pak Prabowo risiko samsung menyapa di tolakan Hai bisa nggak pak prebon memecat saya beda Gang di cerahnya peta-geta jadi bapang Pasun Safety Rekan Anak Raja raja itu sekolahnya di sana sama satu enggak ada yang kenal saya sekarang orang bertanya siapa itu pak Jol oh oh Hohoho Oke teman-teman kita sanggung Bambang Paco Yeay the Godfather of Korea Tebuk tangannya, tebuk tangannya untuk Bambang Paco Yeay Ini banyak yang pakai jaket almameter juga nih pak Iya pak Iya mau cari makan gratis Oke selamat malam Surabaya The second homeland of Korea Nah kenapa pak Kenapa second Yang first kota Surakarta Kota Solo Jadi disini bisa tumbuh Korea Namanya Surabaya Oke Di Solo namanya Surakarta Sama-sama Surah Surah dalam bahasa Jawa Berarti berani Berani Jadi Kalau orang Zaman dulu diberi nama Surah Hati-hati Itu adalah orang-orang berani Orang-orang berani Deket-deket dikit dengan nekat Ya Oke Yang kedua Yang kedua Surabaya Itu Kotanya Dibentuk Melalui Kampung-kampung Yang punya warung kopi Nah diko lupa Please Belajar sejarah Oke ya Di tiap warung kopi Selalu ada tempat Untuk Kongo Mereka punya pelanggan sendiri Di kota Solo Sama Disana banyak angkringan Gitu loh Orang Solo suka umuk Karena berhadapan dengan Belanda Kalau disini Enggak perlu umuk Langsung kepro Langsung Itu Surabaya Oke Clear Cetanda Nah Itu Surabaya Bedanya dimana Pak Paco Gitu loh Bedanya adalah Di Surabaya Ini Itu Kulturnya Jauh lebih Egaliter Dibanding Solo Iya tak? Kenapa Pak Paco? Lihat disini kamu ketemu Koncomit Kan gitu Ini kan Egaliter Anda gak marah Tapi Egaliter Nama aja Nama aja Arek Birek Kabarek Kan gitu Itu Kultur Egaliter Sama Arek Kabeh Zaman Perjuangan Bung Bung Tomo Yes Gitu loh Jadi Sama Egaliter Jadi Di Solo Kurang Egaliter Karena Kerajaan Rada Dikit-dikit Ada Takutnya Kalau Mentalnya sudah Berani Seolah-olah Takut Dia Jako Sandiwara Dikit-dikit Mohon Maaf Surabaya Lebih Terbuka Dibanding Kaya Solo Oke Soal Berani Eh Surabaya Pak Sampai Lihat Sejarah Dikel Lihat Bagaimana Dijamato Zaman dulu Bendera Merah Putih Biru Diko Naik Disopek Warna Birunya Tinggal Merah Putih Cocok Bersenjata Bambu Runcing Wani Perengkaru Sekutu Membunuh Brigadir Jendal Malabilo Kenapa Wanda Soal Wani Surabaya Memang Surah Tempat Di Dalam Di Solo Gimana Sama Beraninya Cuma Yang Membedakan Kenapa Saya sebut Second Homeland Homeland Itu Karena Di Surabaya Ini kurang Bisa Bersandi Warna Kurang Pinter Berpura-pura Padahal Padahal Dalam Hidup Suka Berpura-pura Hidup 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 Pak Paco Gimana Ya Kalau Diko Lihat-lihat Nanti Galahmu Tidak Ada Orang Surabaya Punya Galah Orang Solo Kenapa Orang Cocok Galah Solo Kamu tidak cocok Yang cocok Galah Mana Pak Paco Ya Galah Surabaya Gitu Ya Paham Cetak Nah Gitu Pak Setia Novanto Orang Surabaya Bukan Orang NTT Kerja dulu Di Malang Sudah Mulai Menyesuaikan Keberaniannya Dapat Lentingannya Juga Tinggi Oke Sudah Cerah Kenapa Saya sebut The Homeline Second Homeline Of Koreas Yang First Itu First Homeline Itu Surakarta Solo Ngerti ya Bedanya ya Jadi Kalau kamu Ketemu Sama Orang Solo Ya Begitu Orang Solo Gitu Ngerti Ya Gitu Ketawa Pak Kalau Orang Surabaya Gak Mungkin bilang Saya Gak Mikir Gak Mikir itu gak Mungkin ya Enggak Ini Orang Surabaya Ini Kan Juga Ada Laki Kultur Supporter Surabaya Gitu Boneh Gitu Bondonekat Kan Gitu Nih Tetapi Bondonekat Gitu Gitu Gak Isah Ngelenting Bondonekat Untuk Modal Mentalit Set Nanti Kita Ajari Yaitu Tri Fokus Pertama Tri Fokus Kedua Dari Para Kok Ok Clear Certa Siapa Yang Tidak Ingin Melenting Ngacong Wah Semua Pengen Melenting Ya Certa Ya Pengen Melenting Ya Harus Melenting Kalau Enggak Melenting Nanti Hidup Ya Begitu Begitu Aja Iya Contoh Bambang Pacol Ini Kalau Enggak Melenting Enggak Sakti Bos Iya Dak Kalau Sekarang Ya Agak Sakti Sakti Dikit lah Karena Sudah Melenting Tapi Usia Sudah Tidak Bisa Dirembos Sudah 68 Bos Coba Posisi Seperti Usia 45 Gaganya Ampun Ampun Bos Oke Oke Saktinya Ampun Ya Gitu Ya Pak Tadi Kan Bapak Apa Namanya Membandingkan Antara Mentalitetnya Surakarta dengan Surabaya Lebih Sadis Mana Pak Orang Surabaya Atau Orang Surakarta Dalam Menghabisi lawannya Nah Nah Horotoyoh Disini Celurit Celurit Jangan Senjata Tempur Celurit Itu Ada Kulturnya Dikit Dengan Kawan-kawan Madura Carok di Madura Disini main Celurit Tepro kan Begitu nih Lengkungannya Hanya Satu Lengkungan Lengkungan Jidak Kalau Keris Lengkungannya Berapa Bos Berapa Lengkungannya Ya Terserah Ada yang Luk 7 Ada yang Luk 11 Bahkan Betul Jadi Kira-kira Lebih kejamana Mohon izin Simpulkan Sendiri Tapi kan Kelihatan Lebih galak Dan terbuka Kalau marah-marah Orang Surabaya Dibanding orang Surakarta Kalau Angkat barangnya Sudah pakai Begini 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 Sikat Kamu Disana Diwadahi Bos Barangnya Disini Kalau perlu Enggak kelihatan Tuh Tiba-tiba Mampus Mampus Oke Itu Pak Itu berlaku Di politik juga gak Pak Orang Surabaya Sama orang Surabaya Jadi begini Adinda Setiap Inti Inti Daripada Budaya Inti Dari Kultur Itu namanya values Tata nilai Tata nilai Itu Akan Ter Potret Melalui Banyak hal Slogan Lambang Senjata Kesenian Kan gitu Betul Jadi kalau Pertanyaannya Tadi apa Tanya Mas Budi Tadi apa Lebih Apa Pak Tadi Pak Oh di politik Di politik Iya Kejam mana Pak Kan sudah dijawab Kau rumuskan sendiri Tetapi Dari Sini Senjata Itu Juga bagian Daripada Kultur Apakah Celurit Ada racunnya Ada racunnya Enggak Juret Enggak Ada Keris dikasih racun Enggak Iya Namanya Dikasih warangan Gitu Di Setiap malam Jumlah Kliwon Dicuci Kan begitu nih Kemudian dikasih sesajian Kan gitu Iya enggak Cocok Nah Itu bahkan kerisnya kadang-kadang dikasih kodam Betul Wah Danoko Soslo Sabu Inten Sengkelat Macem-macem Itu juga akan menunjukkan gaya bertempurnya Orang Solo Senjatanya Maunicin Disembunyikan Dikasih warangka Kan gitu Muko Enggak terlalu kelihatan Tapi Kalau Samen pakai pedang sama curut kan kelihatan bos Betul Lebih berbahaya mana Lebih berbahaya orang Surabaya atau orang Solo Kalau soal bayi lebih bahaya orang Solo bos Itu Karena pengaruh kultur Ngerti Kultur Akan Menjadi Mengatur kehidupan orang yang bersangkutan Itu Kekuatan kultur Maka Setiap tempat Lu belajar dulu Kulturnya Ini enggak percaya Mas Ari sama Mas Putih itu Ini Surabaya enggak akan ada yang daftar bos Katanya Siapa bilang Surabaya itu tempat kongkoh Betul Tempat kongkoh Pasti ada yang daftar 400 pasti ada Pasti ada Dia bilang Wah kalau bisa tembus 400 hebat Terakhir tembus berapa Seribu pak naftar Seribu 500 Tepat tangan buat Diko sekalian Gitu loh Padahal kulitnya bersih kayak gini Kan ini udah pasti bukan Korea tok Tapi ya jika pengen datang Pak beliau itu wajahnya pantas gak bersih-bersih itu pak Ya pasti enggak Kalau orang udah bersih-bersih kayak gini kan Itu orang berkecukupan bos Kan gitu loh Korea kan banyak enggak kecukupannya bos Betul Hidupnya harus survival of the fighters Wah Harus survive Itu Korea Korea Sudah banyak Korea Disini Pinter Cerdik Dan cerdas Beda Apa itu pak? Iya Beda Pinter itu knowledge Cerdik Knowledgenya bisa dipakai akal-akalan Kan gitu loh Kalo cerdas Ilmunya untuk memecahkan masalah Kalo cerdik Masalah dipecahkan Dengan cara berbeda Korea kalo dijelaskan masalah Caranya pasti beda Karena ilmunya Ilmu kehidupan Understand? Yesterday Today bos Ya Kalo pak Wakil wali kota ini Caerbuji ini Wajahnya Kunturnya Gimana pak? Sambian rumus Korea pak Bukan tuh Korea lah Bukan aku yang jawab Bukan aku yang jawab Gitu loh Itu juga Sakti jadinya Orang kaya Gitu loh Ini bukan kaya Dulu Perjuangannya Panjang Gitu loh Pasti loncat Gini Loncat sana Galahnya Ini galahnya Itu kan Pak kata bapak tadi Orang Surabaya Gak bisa Galahnya orang Surakarta Tadi pak Susah kata bapak Bapak kan orang Surabaya Galahnya dulu pak Apanya? Galahnya bapak kan orang Surabaya pak Walah kalau orang Solo Dikasih galah siapapun Beres pak Kita paling pintar menyesuaikan diri pak Sing 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 Ya Betul gak tuh pak Seorang bambang pacul yang orang Solo Ternyata galah atau mentornya itu dulu Jagoan dari Surabaya Yes Ada cerita gak pak soal itu pak Ini supaya Korea Korea Surabaya tau pak Ya namanya pak Insinyur Sucipto Sekjen 2005 Eh 2000-2005 Beliau Sekjen Saya menjadi staffnya beliau Bahasanya staff ahli Wakil ketua MPR Tapi yang ngerti politik Sama pak Jeb Wah Pak Jeb ini juga Ceritanya panjang lucu-lucu Yang seneng itu kalau cerita PDI ketika menang Mati ketawa kayak PDI Mati ketawa cara Rusia Kalau di PDI ada mati ketawa cara PDI berjuang Tep Wah banyak sekali ilmunya Karena dia Dari bawah bersama-sama Kan gitu loh Ya Oke kita langsung buka klinik bambang pacul malam hari ini ya 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 Supaya gak terlihat ada terlalu PDI kita kasih orang NU pak Selamat malam komandan Perkenalan Ya pasti Ya pasti Perkenalkan komandan nama saya Bima Asli Jawa Timur Dan 100% Korea Komandan Termasuk bisa dibuktikan Saya udah mikirkan Wah ini gimana biar di notice Pakai kopya bos Beda dari yang lain Seperti kata komandan Please Make yourself different Wah serik Jadi begini komandan Saya ingin bertanya Kan komandan berkali-kali Berpesan pada Korea-korea ini harus mencari Galah yang tepat Nah Tapi Saya juga tahu Kalau galah itu yang enak Pakai rotan Biar gak patah Nah Jadi pertanyaannya Bagaimana komandan Cara memilih Galah yang gak mudah patah Biar gak ganti-ganti Kalau mungkin Itu juga Mungkin ada cerita Kayak dari Romo Apakah pernah ganti-ganti Galah Atau pernah salah galah Biar korea-korea ini gak salah galah Begitu maksudnya Jadi biar galahnya gak salah Romo Jadi begitu Oke Siap Terima kasih Tepuk tangan dulu Siapa namamu? Bima Bima Pak Tanpa Kuku Ya dari Jawa Timur Pak Langsung jawab aja Pak Ya Ya Pak Pernah salah galah Pak Atau memilih galah yang patah Gitu kan Atau galahnya dipatahin Pak Ada juga kan Bukan salah si galah Pak Galahnya kalah kompetisi kan Dipatahin Gimana Pak? Adinda Bima Diko Diko yang pertama Pengen pakai kopia agar diferan Boleh Itu diferensiasi dalam bentuk kontek packaging Kalau pakai peci Kalau pakai peci Saratnya Wajahmu Harus sering dibiuri Agar terlihat sering wudhu Kalau Diko wajahnya kotor Wah susah ini gak pernah wudhu kok pakai kopia Jadi ada ikutannya Ya betul? Betul Nah itu satu Boleh gak? Boleh Tapi itu Patching yang gampang ditiru Kalau bikin Ya yang susah ditiru Monggo aja Itu oke Mendiferensiasi diri Penting Supaya clear and clean Yang pertama Yang penting Yang kemudian yang kedua Bagaimana cara memilih kalah Pak Paco Berpesan Pelajari dengan baik kalahmu Sebelum itu Tentukan dirimu dulu Increase your mind Increase your money Atau increase your power Lu mau melenting Yang kamu mau melentingkan apa? Maka datanglah engkau Tanyakan pada psikolog Atau pada kawanmu Saya kekuatannya dimana? Oh tiga-tiganya gak kuat saya Sekolah saya tidak terlalu pinter Ahlias budu Kan begitu Yang kedua Duit saya juga Mepet Kemudian saya Susah dapat Galah Yang powernya kuat Apakah bisa? 100% bisa Asal kamu sehat badanmu Maka nomor satu Aku selalu bilang Tri fokus Korea yang pertama Satu Kan gitu Mentalitetmu Mentalitet Korea Yang seperti apa Kan sudah pernah kita cerita Pastikan Itu Yang kedua Ini mentalitet Korea Yang kedua Yang kedua Pak Tri fokus Korea Kalau tri fokus ini Sama tri brata Lebih patahin mana Pak? Kalau tri brata Wah Tentara Polisinya banyak sekali Wah Kita ini main Kita main individual Kita main individu Jadi dikonek orang pati pinter Fokusnya pada solusi aja Seperti kau tadi Pak Pacul Kalah kuat apa Enggak pinter semua Udah Siapa yang paling dekat disitu Orang yang paling punya power Bisa gak ngeliat Dalam setiap komunitas Bisa gak Nah ini orang yang paling punya power nih Ngabdi pada dia Otot proaktifnya jalani Mentalitetnya Korea Dimarai Enggak apa-apa Siap Kan gitu saya bilang Siaplah kau jadi cacing Karena kalau kau sudah melenting Nanti menjadi naga Kan gitu Dan setelah jadi naga Kau naganya naga terbang pula Udah gak bisa dijangkau Siapapun bisa diburu Dan dimakan Kalau naga terbang gitu Jadi Adinda Pilih galah itu Kampang Kalau kamu kekuatanmu terbatas Terdekat di situ Siapa Pada dia Wah ini aku cerita Di sana itu Di Kalimantan Selatan itu Hari ini Banyak sekali Orang yang mohon maaf Dilentingan Menjadi Bupati Wakil Bupati oleh seseorang Nah sekarang gini aja deh Yang terbaru Gubernur Gubernur Calon Gubernur Banten nanti Yang melawan Airin Itu orang gak Berpunya Siapa namanya Andrasoni Andrasoni Itu staf Ahlinya Ini bisa cerita ini Itu penggemar saya Staf ahlinya Pak Dasko Sekarang lawan itu nanti jadi gubernur Dengan DPT 8 juta bos 8 juta lebih Taruh Didekengi sama galahnya Namanya Mester Sumi Dasko Itu galahnya dia Korea banget itu Wah Tanya ini kawannya dia ini Makan juga susah dulu Loh ini true story Mau tempur jadi gubernur Itu contoh galah tepat Lah sekarang gimana cara milih galahmu Tadi Lihat dirimu mana yang mau kamu naikkan Setelah itu Lingkungannya lihat Galah mana yang mau saya ambil Gampang Bambang pacul Kamu google keluar semua namanya pacul Betul Bahkan hobinya pun diketahui Yang paling gampang Masuk di urusan hobi Oke Bima Kamu bicara soal hobi Itu panjang sekali Menangkan hatinya Gitu Khotuin Dekat dari galahmu Dengan cara Layanilah Oke Layanilah dengan otot proaktifmu Itu kalau kototmu proaktif layani Pacarmu pun tumbang Siap Selesai Betul Betul Selama dia manusia Dia punya nurani Betul Betul Jadi kalau punya nurani Layani sebaik-baiknya Dulu Di 2004 Saya sama Pak Cep kan Jadi staff ahli Dek Bambang Masuk Surabaya Jadi calat Surabaya nomor 2 setelah saya Seluruh biaya kampanye saya biayai Begitu Ini true story Pak pacul endok Kalau orang Surabaya Wah enggak pak Saya mau begini-begini Kan gitu Surabaya Kalau saya enggak Ijin pak Itu kan Saya juga anak buahnya Pak Kepala Badiklat Pak Gun Semua engkau rembukan rumi Saya enggak enak sama beliau Oh iya iya Aku tak rembukan Saya langsung datang sama Pak Gun Ditik-kitik-kitik Pak Gun Pak Cep Engkau enak sama dibawa ke Surabaya Lah saya ini orang Solo ya pak Mau saya dibawa ke Surabaya Gimana nanti susah saya Enggak cocok kultur saya nanti Tolong dong jadinya nanti bilang Biar di Bambang saya urus saja Gitu Jadi enggak jadi ke Surabaya Tetap di Karisdenan Surakarta Cacat Lah begitu teknik berkelitnya Jangan langsung Wah enggak mau saya Jangan tergesa-gesa ngomong tidak Betul? Itu termasuk cewek-cewek cantik Kalau lagi dilamar I love you Saya suka padamu Terbayang diko dalam mimpiku Ini dobol Lu bilang aja Sabar dulu saya tak solat tahajud Motiar ya Clear Tidak boleh menyakiti Lah ini Pak Paco datang ke Surabaya Agar diko tidak gampang bikin statement yang menyakiti Gitu Ini wilayah dunia Timur Apalagi menyakiti Galahmu Galahmu dipelajari setelah di Google Bisa enggak? Carilah hobinya Kalo hobinya itu nanti burung gampang Tapi kalo hobinya itu Apa itu? Motor gede Mati Cari kalah lain Enggak cukup ilmunya bos Understand? Begitu tekniknya Begitu Bima Clear? Sekarang gampang Kalo dulu pake intel Intelmu sekarang bah google Betul? Wah udah Gampang itu sekarang Pelajari kalahmu Kemudian aktifkan otot proaktifmu Proaktif Ototnya proaktif Apa Pak Paco otot proaktif? Lu baca Stephen Covey deh Bukunya Seven Habits Ya? Oke? Oke Oke Tepuk tangan dulu Tepuk tangan 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 Dia nanya paham Aku ga dikasih kesempatan mas Padahal aku pake jaket Oh kamu pake jaket Ketua BEM Iya Pak Paco BEM mana? BEM UNER Ya cocok, di sekolahnya rodo api Nama-nama Ya baik Pak Pacul, sebelumnya selamat malam Dan tadi selamat ulang tahun Saya Olia Tarik Akbar Dari mahasiswa UNER Dan kebetulan teman-teman UNER ini Saya yakin juga Korea-Korea Pak Pacul Karena kita ini dijulikinya biasanya Kesatria air langga Nah Pak Pacul kan sering bilang kalau jalan kesatria Kesatria ini Nah barangkali nanti juga ada versi Bagaimana kesatria air langga itu seperti apa Kesatria versi Pak Pacul itu seperti apa Jadi mungkin bridging awalnya dulu Kalau misalkan nanti Pak Pacul mau datang ke Surabaya lagi BEM UNER siap untuk memfasilitasi Pak Pacul Kita bedah bukunya bareng-bareng Jadi Jadi ini mungkin teknik lobbying langsung Pak Pacul Meskipun Pak Pacul dulu Waktu rapat sama Prof Mahfud Kan sempat menyampaikan lobbyingnya bukan disini Tapi karena Pak Pacul sendiri Yang tujuannya ya saya langsung Nah yang ingin saya sampaikan Pak Pacul mungkin Eh saya tanyakan mohon maaf Jadi saya terus terang Berasal dari organisasi ekstra yang satu ideologis juga sama Pak Pacul Kalau tadi masnya dari pergerakan mahasiswa Kami dari gerakan mahasiswa Jadi maka dari itu saya sempat Mengikuti juga dan ketika rame-ramenya juga Saya terus terang penasaran dari Pribadi Pak Pacul Karena saya melihat Pak Pacul ini kan salah satu politisi yang mungkin disampaikan oleh netizen itu yang terlalu lugas Jujur dan sebagainya Nah itu yang kemudian saya enggak banyak melihat di politisi lainnya Atau di pejabat politik Apakah selama Pak Pacul menyampaikan hal-hal yang sifatnya sebenarnya kontroversial atau terus terang gitu Itu dari internal Mohon maaf Pak Pacul Misalkan partai sendiri Ada enggak teguran gitu-gitu Pak Pacul Atau barangkali mungkin Pak Pacul sudah Korea-nya versi Korea paling tertinggi gitu Jadi enggak ada teguran Nah jadi karena tadi sempat Pak Pacul menyampaikan Bahwa Solo itu karakteristiknya yang suka bersandiwara Yang mungkin juga pandai bergeliat gitu Dibandingkan orang Surabaya yang lugas Nah tapi saya justru melihat Pak Pacul ini orang yang lugas Ketika ngomongin soal politik Salah satunya ketika rapat di komisi 3 Terus podcastnya Didi Korbusier Atau podcastnya Total Politik Nah itu seringkali ada sampaian-sampaian yang mungkin enggak pernah untuk disebutkan sama pejabat politik Itu yang pertama Kenapa kok seberani itu Pak Pacul? Oh iya Yang kedua mungkin saya untuk teman-teman juga Karena dari tadi pertanyaannya adalah bagaimana untuk mencari galah Nah kemudian saya mungkin balik Pak Pacul Bagaimana seorang galah itu mencari Korea Biar Korea-Korea ini bisa menyesuaikan Pak Pacul terima kasih Itu mungkin Pak Pacul Ya memang ketua BEM punya bobot lebih lah Yang pertama Adinda Itu terkait dengan Pak Pacul ke orangnya belak-belakan bukan seperti orang Solo Kan gitu Itu pilihan Please make yourself different Oke Ada enggak politisi kayak Pak Pacul hari ini di tingkat nasional? Enggak ada tau? Enggak ada Karena politisi itu harus jaga image Paco image-nya sudah enggak ada Modar cacate Enggak ada image lagi Oke Clear? Saya tidak menyalahkan yang pakai image Monggo Pakai citaan Monggo Pakai tepu-tepu Monggo Silahkan Itu pilihan Tapi Pak Pacul seperti ini Iya Padahal Pak Pacul orang Solo Kok gayanya malah kayak Surabayaan Kan gitu Diko jangan tanya yang ini Karena Pak Pacul sudah multikultur Sudah bisa ngomong bergaya Surabaya Gaya Solo Gaya Padang Tempatnya Pak Ari itu Minang Ngeyel enggak mau kalah juga bisa Bicara sik-sik juga bisa Jadi sudah multi Mertik dari sana Kultur sana sini kita petik Untuk mendiferensiasi diri Gitu Pak Pacul apakah tidak dimarahi Ngomongnya lu ke situ Tidak dimarahi oleh orang lain Apakah Pak Pacul juga tidak takut Minta ngerokok di pendoponya Pak Prabowo Kan gitu Adinda sekalian Apa keunggulan Korea dibanding yang lain Salah satunya Korea memikirkan Risiko maksimum Yang harus diterima Oke Jadi kalau minta ngerokok di temannya Pak Prabowo Risiko maksimumnya apa? Ditolak Wah enggak bisa Oh siap Enggak jadi kan gitu Lirta Bisa enggak Pak Prabowo mecat saya Beda gang Beda gang Gangnya beda Pak Pacul berani ngerokok di temannya Bu Mega Mbak Tentang Kenapa Pak Pacul Risikonya Karirnya tumpes Gitu Paham? Clear? Clear Begitu Risiko maksimumnya dihitung aja Jadi enggak Kalau risiko maksimumnya kita siap Oke Gitu seolah gayanya berani Enggak itu udah dihitung risiko maksimumnya Pak Pacul lo ngomong gini apa? Enggak dimarahi Risiko maksimum udah kita ketahui kok Kita siap Yang orang itu khawatir Itu Beda enggak khawatir sama takut? Beda enggak sama cemas? Beda Cemas itu tidak tahu apa yang Bahayanya itu orang cemas Galo Pordo Cemas galo khawatir itu enggak cetak Maka jangan dipakai kosa kata itu Kalau takut ngertilah Gue berkelahi sampai ini pasti kalah Gue takut Kan gitu Risikonya diukur Kalau risiko enggak diukur kan susah Kan gitu Betul? Betul Janganlah kau bawa hati muka lo Betul? Don't worry Be happy Harus Korea selalu gembi Setuju Cocok Nah itu Jadi ya Dinda Enggak usah khawatir Bambang Pacul mendiferensiasi diri Begitu Pak Pacul Supaya berbeda Boleh enggak berbeda kontek? Kalau saya berbeda konten Konten itu isi Beda Kalau kontek Boleh enggak beda? Boleh Jasmu kenapa biru UGM Krem UI Kuning Enggak pakai jam Pakai sepatu Ket Baju putih Serana hitam Itu kontek Itu Paccaging Kalau mau Diferensiasi Diferensiasilah Kontek Isinya Supaya clear Begitu Jadi pertanyaannya Apa lagi? Ya itu aja Apa Pak Pacul? Yang lain Pak Pacul boleh enggak Datang ke UNER Untuk membedah Bukunya Pak Pacul 100% Gue setuju Kenapa? Kasih tepuk Gue setuju Tangan Saya pastikan Saya datang Tidak minta Dua dari Diko Pasti malah Tak sumbang Nanti aja Kalau kita pas Dicocokkan waktunya Nanti kontak Dengan Mas Ari Mas Budi Atau Mas Bom Bom Ya Diatur waktunya Supaya saya bisa datang Dan sekali-sekali Anak Gajah Mata Ngeleleng Di depan Erlangga Erlangga kan Raja Gajah Mata kan cuma Patih Patih Ngeleleng Di depan Raja Erlangga Tapi kalau Erlangga Hartarto Kan bukan Raja Kalau Erlangga Hartarto Itu sekolahnya di UGM Cap Gajah pula Junior saya pula Pak Pacol bisa telepon Pak Erlangga Bisa no Junior saya kok Diterima enggak? Ya pasti diterima Dia tahu saya Korea Dia anaknya orang kaya Kenapa Pak Pacol Mesti kalah nekatkan gitu Orang kaya tidak nekat Pak Anak orang kaya itu Karpet merah Mohon izin Agak menakut Kalau Korea Wow Sak 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 Wow gitu Korea Oke Kalau yang sama-sama UGM Cak Imin bedanya apa Pak Lama Erlangga Iya kalau Cak Imin kan Pisip Bos Bukan teknik Bos Apa bedanya Pak? Ilmu sosial sama ilmu teknik beda Pak Eksakta dan non eksakta Oke Itu kalau di SMA Kelasnya B Atau kelas A Satu Atau A tiga Kan gitu Atau kalau zaman saya Paspal Dan sosbud Beda Pak tadi Merokok tempat Pak Prabowo Akhirnya Bapak ngerokok disitu Oh iyalah Ceritanya gimana Pak Bisa Pak Prabowo Mengizinkan Bapak merokok itu Kan gak pernah-pernanya Ada orang Gerindra berani ngerokok Pak Kalau Pak itu Sama dengan saya Gerindra Di depan Pak Prabowo Ya sama dengan Pacol Di depan Bumega Cari penyakit aja Jangan lah Ya kayak-kayak gitu Oke Nama dulu Nama dulu Nama Nanti dulu Gaji pribadi Dari Wiyong Salam harap Kami dari Cak Ji Mas Juna Mas Dayat Bung Tari Pak Adi Sudar Saya gunakan bahasa yang tepat Tidak menggunakan isi materi powerpoint Banyak power tidak ada poin Sedekat apa Menjenengan terhadap Ayah saya Mbak Ainu Najib Pesan apa yang diberikan terhadap menjenengan Seteranya seperti itu Kedua Rokok jenengan Nopong Kok Sangat santai Asik Terima kasih Oke Oke Sedekat apa Dengan Pak MHA Ainu Najib Saya dekat sekali Dalam alam pikir Secara fisik Belum kenal Jadi karena saya mengikuti MHA Ainu Najib Di dalam postcard Podcastnya Saya Pemahami alam pikirnya Pak MHA Ainu Najib Jadi dekat Pak Maso Dekat Tapi dalam alam Pikir Fisik Pak Pacel Belum tepung Itu walaupun Sama-sama Hari ini Tinggal di Jogja Tapi belum tepung Itu ya Apa lagi tadi Apa tadi mas Rokok jenengan Merkit nopong Benkulau yang ngerosok Santai Enjoy Asik Jadi begini Adinda Saya ini Mohon maaf Kalau nanti Dianggap Rotomu Hidup saya itu Sudah selesai Kesenangan saya Tinggal Ngerokok Dan ngopi Saya Jangan kau Tanya Merknya Nanti Saya dikira Beriklan Pak Atau dikirimin Pak Dikirimin Berslop-slop Ini nanti yang Baling baik Janganlah Nanti aku dikira Beriklan Bambang Paco Dapat duit Dari merk Rokok Ini berapa Itu enggak Saya datang Kesini Hanya Kepengen Ketemu Dengan para Koreas Agar Diko Melenting Ke atas Ayo Oke Jadi Kesenengan Saya tinggal Rokok Sama kopi Pak Paco Kesenengan Cewek Cantik Sudah enggak Sudah Kekukru Clear Kesenengan Mobil Sudah enggak Kesenengan Apalagi Sudah enggak Ada Kesenengan Duniawi Sudah selesai Gitu loh Jadi Ijin Saya sudah Rampung Urusan saya Tinggal Mudah-mudahan Masih Ada sedikit Guna Bagi Kalian Kawan-kawan Anak-anak Muda Yang Masih Sedang Berjuang Ya Oke Terutama Bagi Korea-Korea Yang Sedang Berjuang Karena Saya ingin Kalian Mengikuti Jalan Saya Melenting Ke atas Sehingga Anda Itu Bisa Menebus Kekalahan Ketika Miskin Betul Ini Kau Jangan Terjebak Jadi Lu Harus Bisa Tebus Kekalahan Pak Bambang Pacul Ini Gue Tebus Kekalahan Pak Orang Bingung Di SMA Negeri Satu Solo Sana Saya Sekolahnya Di Sana Reuni 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 Kawan-kawan Berapa Desain acaranya Kayak Apa Silahkan Nanti Kurangannya Tak Tutup Begitu Saya Yang Bayar Kenapa Pak Pacul Tebusan Kekalahan Dulu Saya Di SMA Satu Gak Ada Orang Reken Karena SMA Satu Itu Yang Ada Hanya Dua Itu Orang Yang Pinter Karena Pak Tes Dulu Masuknya Dan Orang Kaya Anak Pejabat Jadi Bambang Pacul Gak Tireken Anak Raja Raja Itu Sekolahnya Di Sono Sama Satu Gak Ada Yang Kenal Saya Sekarang Orang Bertanya Siapa Itu Pacul Dulu Kita Ngelirik Cewek Aja Gak Berani Sekarang Mereka Sudah Tapi Sudah Tua Susah Tapi Sudah Itu Tempusan Kekalahan Waktu Dulu Ketika Muda Understand Hidup Bikin Happy Aja Oke Itu Happy Happy Saja Tidak Boleh Galo Betul Korea Tidak Boleh Gabo Tidak Boleh Resah Tidak Boleh Galo Hati Harus Happy Don't Worry Happy Jangan Gelisah Happy Terus Oke Meski Hidupmu Menderita Happy Terus Cocok Bambang Paco Lagi Sakit Tetap Happy Terus Sehingga Para Perawat Perawat Ikut Happy Lo Jangan hidup Pendek Kamu bikin Dirimu Susah Jangan Bos Gimana Caranya Pak Lagi Susah Lagi Gak Punya Uang Dikata-katain Orang Disuruh Happy Itu Gimana Logikanya Langkah Pertama Lupakan Yang Membuat Kamu Susah Itu Lupakan Dulu Kita Cari Yang Happy Ini Diselesaikan Nanti Begitu Happy Happy Dulu Begitu Pak Nanti Tiba-tiba Masalah Itu Bisa Kita Selesaikan Kalau Kita Happy Happy Mau Happy Aja Kau Hanya Sedikit Melupakan Aja Lu Bikin Aktivitas Yang Lupa Pada Masalah Diputus Pacar Aja Nangis Kau Harus Ngomong Kau Suatu Waktu Akan Kecewa Karena Aku Akan Melenting Di Atas Kamu Nanti Nyembah Saya Oke Oke Understand Begitu Gak Ada Teori Korea Kok Nangis Mau Nyesali Keadaan Gak Ada Betul Betul Jangan Kau Sesali Keadaan Tetaplah Happy Tetaplah Berjuang Oke Selamat Malam Perkenalkan Saya Kiram Saya ini Sebenernya Mungkin Orang Perantauan Saya dari Aceh Sebenernya Jujur Ketika saya di Jawa Saya juga merasakan Seperti yang Bapak bilang Orang Jawa Membingungkan Orang Aceh Itu juga Egaliter Mungkin Pertanyaan saya Ada dua Hal Yang pertama Sebenernya Betul Kita Kesannya Kayak Umpet-umpetan Itu mungkin Bagus Untuk Tidak Membangun Konflik Tapi Dalam Ranah Kebijakan Publik Ini Memang Agak Sepertanya Itu Membingungkan Bagi saya Ini Jadi Saya ini Ingin Mengutarakan Pendapat Saya Tapi Terkadang Nanti Dianggapnya Terlalu Frontier Dianggap Jahat Dan seterusnya Ini kan Menjadi Membingungkan Buat saya Sebagai orang Jadi kita Sebagai Mana Tapi juga Tugas Akhir Ini Mengajakan Saya Memang Tipenya Adalah Harus Mengabdi Siap Salah Siap Ikut Seperti itu Jadi Mungkin Bapak Selaku Orang Jawa Untuk Kita Semua Masyarakat Di sini Apakah Memang Kedepan Indonesia Ini Berpolitiknya Harus Empat Empatan Diam Jadi Kesannya Adalah Kita Tidak Bisa Tahu Juga Orang Ini Sebenarnya Pengennya Apa Kita Memang Harus Betul Deep In Baru Kita Bisa Melenting Kita Pilih Gala Harus Ngabdi Jadi Berkomunikasi Harus Bagaimana Saya Coba Ringkas Pak Ini Pak Jokowi Baka Ketemu Gak Bumega Itu Maksudnya Oke Adinda Diko Dari Aceh Diko Bingung Ini Maunya Apa Bingung Sudah Adinda Sekalian Ini Dengerin Kata Pacul Bingung Resah Galau Posing Itu Adalah Diksi Diksi Negatif Oke Kalau Diko Ngomong Bingung Itu Diksi Negatif Sebaiknya Diko Ganti Supaya Diksi Diksi Yang Diko Keluarkan Itu Diksi Yang Optimis Oke Yang Optimis Pak Saya Dari Aceh Saya Perlu Belajar Soal Berkomunikasi Dengan Orang Jawa Keliatannya Saya Belum Pelancar Lebih Bagus Pakai Kata Ini Atau Kata Bingung Oke Belajarlah Pakai Diksi Yang Positif Wudu Penting Gak Gampang Karena Kalau Kau Banyak Memakai Kata Kata Negatif Maka Jiwamu Tanpa Sadar Menjadi Diwa Yang Rapuh Cetak Clear Jangan Gunakan Itu Jangan Gunakan Diksi Yang Negatif Karena Itu Akan Terlikat Dirimu Rapuh Jiwamu Tidak Teguh Namun Jiwamu Terlihat Rapuh Ini Pelajaran Penting Oke Dibuku Ada Gak Pak Macul Gak Ada Ini Ilmu Kehidupan Membangun Mentalitet Korea Dengan Diksi Positif Oke Certa Saya Pasti Bisa Beresin Itu Orang-orang Jawa Ini Orang-orang Jawa Kulturnya Pasti Bisa Saya Peresin Begitu Jadi Diko Beradaptasi Hari Ini Perubahan Spirit Zaman Shit Gis Namanya Semangat Zaman Demikian Kuat Adaptasi Pas-Pas-Pasan Gak Sombong Gimana Dulu Begitu Saya Kok Sombong Sekali Paco Wajah Gak Gandeng Duit Pas-Pasan Otak Juga Gak 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 Terlalu Cerdas Harus Sombong Oke Terlihat Seolah Seolah Semua Bisa Kita Atasi Namanya Itu Self Confident Percaya Diri Dan Sombong Itu Dekat Itu Dekat Yang Suka Sama Saya Mengatakan Anak Ini Terlalu Percaya Diri Kan Gitu Ya Gak Suka Sombong Memang Kau Kasih Aku Apa Bilangin Aku Sombong Urusan Kau Lah Itu Certa Harus Begitu Siap Gak Siap Gak Sombong Lah Sedikit No Problem Oke No Problem Kan Begitu Itu Cewek Cantik Bisa Kamu Beresin Gak Bisa Kecil Kan Begitu Kecil Gitu Jangan Kemudian Saya Pikirnya Dulu Beres Gitu Oke Clear Apa Gitu Caranya Anak Muda Kok Gak Bersemangat Waduh Saya Pikirnya Dulu Kayak Kawan Kita Dari Aceh Ini Waduh Bingung Kan Pusing Itu Kalau Jawaban Orang Jawa Udah Kalau Pusing Bingung Kamu Balik Aja Bajumu Celana Dalamnya Kamu Pakai Terbalik Nanti Gak Bingung Itu Namanya Jawaban Naswaswan Kita Wah Pasti Bisa Gimana Caranya Kita Cari Orang Ahli Dia Oke Adinda Jangan Khawatir Aceh Indonesia Kita Sepang Dan Setanah Air Clear Oke 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 Saya Dari Blitar Pak 4 jam Kesini Saya Sudah 4 jam Kesini Tadi Dan Kemudian Menunggu Bapak Saya Disini 2 jam Lagi Sudah 6 jam Belum Lagi Nanti Saya Balik Lagi Ke Blitar Berapa Jam Lagi Saya Berharap Nanti Ada Yang Traktir Makan Malam Buat Saya Pak Adi Terima kasih Pak Ini Tipe Apa Tipe Apa Lanjut Lanjut Bu Saya Terus Terang Kepingin Juga Melenting Seperti Pak Bambang Pacul Paling Tidak Bisa Merokok Di Dalam Ruangan Berhasil Karena Dari Semua Disini Tidak Ada Yang Merokok Seperti Itu Pak Bener Saya Acungi Jempol Jenengan Berani Saya Itu Kemudian Satu Satu Hal Saya Memang Tinggal Di Blitar Karena Saya Sudah Digusur Pak Oleh Surabaya Saya Asli Arek Surabaya Saya Digusur Karena Surat Ijo Untuk Perluasan Rumah Sakit Suwandi Karena Ada Teman Saya Dialog Disini Dan Ada Ketua Dewan Disini Seneng Saya Begitu Pak Armuji Ternyata Pendukungnya Banyak Ini Kayaknya Banyak Yang Surat Ijo Disini Pak Rumah Ada Satu Pak Yang Pingin Saya Belajar Salah Satunya Tadi Melenting Melenting Dengan Galah Kalau Dengan Berat Badan Seperti Saya Pak Kira-kira Ada Tidak Galah Yang Bisa Membuat Saya Melenting Kemudian Selain Itu Selain Galah Tadi Bentuk Galah Atau Ada Bentuk Lainnya Yang Bisa Dipakai Karena Saya Sekarang Tinggal Di Blitar Saya Melihat Bahwa Tiba-tiba Saya Tadi Ada Calon Yang Didukung Dan Ada Yang Dibuat Menjadi Calon Tersebut Dan Ini Terjadi Ya Seperti Di Blitar Saya Meminta Solusi Saya Meminta Solusi Dari Pak Bambang Pacul Kira-kira Kalau Misalnya Sudah Ada Calon Tapi Ternyata Ada Satu Yang Kemudian Diberi Rekom Yang Semacam Itu Nah Bagaimana Caranya Ini Supaya Masyarakat Juga Tidak Bingung Gambarnya Sudah Banyak Si A Gambarnya Sudah Banyak Dimana-mana Dan Semua Yakin Karena Sekarang Masyarakat Sebeneng Apa Pak Termasuk Saya Yang Sudah Agak Usur Wih Yang penting Pimpinan Ini Ganteng Soalnya Biar Pun Dia Jelek Percuma Sama Aja Jadi Mending Milih Yang Masyarakat Seperti Itu Syukur Syukur Artis Kan Itu Setidaknya Kotanya Agak Terkenal Blitar Seperti Ini Saya Rasa Itu Saya Minta Jawaban Dari Pak Bambang Pacul Kira-kira Seperti Apa Apakah Ada Galah Yang Lebih Besar Sehingga Bisa Membuat Saya Melenting Ataukah Ada Yang Bukan Bentuk Galah Tapi Bisa Membuat Melenting Terima Kasih Terima Kasih Ibu Dengan Bu Siapa Bu Bu Yanti Krese Bu Yanti Krese Sini Sini Empat Jam Dua Jam Empat Jam Dua Jam Baliknya Empat Jam Lagi Mak Terima Kasih Ini Yaudah Nanti Ditanya Kesebelahnya Bukan Sampai Yang Nanti Yang Diteraktir Sampai Yang Naktir Konjokonjomu Itu Kursnya Yang Seribu Dua Berbelan Seribu Lima Ratus Ya Bu Gak Ada Di Google Itu Jadi Masalah Pertama Diselesaikan Permintaan Ditraktir Selesai Kalau Korea Jangan Minta Ditraktir Lu Bakal Gua Traktir Begitu Jadi Lu Jangan Minta Minta Korea Itu Memojokan Supaya Yang Bersangkutan Naktir Kalau Kayak Gini Tadi Syukur Syukur Ada Yang Naktir Saya Wah Kurang Sombong Jadi Kalau Sama Pak Pacol Ini Kawan Kanu Nanti Ditraktir Begitu Betul Sombong 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 Begitu Ya Kalau Perjalan Pak Pacol Ada Yang Bisa Melenting Saya Pasti Bisa Pasti Ada Belum Dikau Temukan Oke Selalu Akan Ada Karena Banyak Sekali Galah Pasti Dapat Kau Temukan Kalau Dia Pak Paco Soal Peminjian Aku Yang penting Yang ganteng Itu Urusan Politik Hari Ini Urusan Melentik Saya Hari Ini Meski Tokoh Politik Tetapi Saya Sedang Tidak Berkampanye Supaya Diko Faham Hari Ini Saya Sedang Membuat Diko Untuk Bersemangat Menuju Pelentingan Saf Sosial Paling Tinggi Tidak Understand Yesterday Clear Oke Begitu Bu Yati Pese Diko Datang Empat Jam Kesini Disini Aku Nunggu Dua Jam Setelah Itu Nanti Aku Pulang Empat Jam Lagi Itu Sebuah Effort Sebuah Upaya Sebuah Perjuangan Nanti Setelah Itu Diko Merenung Ini Tadi Aku Menghilangkan Waktu Sekian Banyak Buat Apa 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 Yang Kupelajari Lo Mesti Nanya Apa Yang Kupelajari Dari Bambang Pacol Ini Apa Kimin Didoboli Tak Gitu Gisa Begitu Ya Oke Clear Understand Sip Begitu Bu Yati Pese Sip Oke Apa Sip Komandan Sebelum Kita Kasih Kesempatan Korea Korea Lagi Untuk Bertanya Klinik Kehidupan Komandan Paco Kita Sudah Kehadiran Juga Wali Kota Surabaya Disini Ada Mas Eri Cahadi Kalau Tadi Komandan Menguliah Hirama Supaya Tidak Kuliah Dua Repelita Kalau Beliau Ini Pengen Berkuasa Dua Repelita Kayaknya Coba Coba Mas Mas Eri Kasih Pertanyaan Atau Kasih Klinik Tentang Bapak Cul Mau Tanya Apa Ini Guru Saya Silahkan Mas Eri Berdiri Mas Nah Dihadapi Gurumu Kalau Berani Ini Murid Menghadapi Guru Pertanyaannya Apa Kewalat Satu Saja Maha Guru Selamat Datang Di Kota Surabaya Oke Coba Kasih Komentar Lu Pak Iya Sebuah Kehormatan Bahwa Pak Wali Kota Nyamperin Kita Semua Setuju Tepuk Tangan Untuk Pak Wali Kota Dito Bertanya Beliau Adalah ASN Tapi Melenting Menjadi Pejabat Politik Apa Yang Bisa Kau Pelajari Dari Dia Birokrat Melenting Politik Oke Itu Bisa Bisa Dipelajarkan Birokrat Itu Dalam Urut-urutan Strata Birokrasi Itu Strata Itu Strata Tiga Lumpen Karyawan Di Di Atas Lumpen Karyawan Kemudian Akademisi Birokrat Terus TNI Polri Terus disini Politisi Terus yang paling atas Duit Yang punya duit Pemilik Kapital Besar Nah Ini Lompat Lumpen Bisa langsung Lompat Menjadi Elit Politik Nasional Kayak Bambang Paco Birokrat Bisa Menjadi Elit Politik Di Surabaya Seluruh Surabaya Tau Siapa Wali Kota Surabaya Pak Erie Kondan Mobilnya L1 Hanya Satu Mobilnya Bisa Kamu Beli Orang Kaya Tapi Platnya Enggak Dibili Pak Enggak Bisa Platnya L1 Gini Pak Erie Cocok Nah Itu Kehormatan Bagi Pejabat Politik Lu Mesti Belajar Siapa Yang Ini Kalau Bambang Paco Udah Tahu Meski Saya Belum Pernah Ngobrol Sama Dia Kita Udah Tahu Sret Oh Ini Bu Oh Ini Begini Oh Ini Track Begini Bambang Paco Tahu Daun Jatuh Di PDI Perjuangan Bambang Paco Tahu Clear Jadi Melenting Bisa Dari Manapun Apakah Pak Erie Melenting 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 Ong Kepala Apa Wali Wali Kota Itu Kepala Daerah Kepala Itu Tempatnya Paling Atas Di Atas Kepala Rambut Berikutnya Tuhan Betul Clear Ini Di Luar Yang Plontos Nanti Itu Plontos Susah Jadi Pak Erie Kalau Tanda tangan Sendiri Sendirian Kalau Bu Untari Ini Sekretaris Kalau Tanda tangan Dengan Ketuanya Berdua Ketua Tanda tangan Sendiri Tapi Kepala Tanda tangannya Sendiri Paham Dan Tanda tangannya Sakti Tanda tangannya Sakti Kadang-kadang Dia bilang Kenapa Pulpennya Habis Tintanya Habis Kamu Segera Bawa Montblank Ini Pak Begitu Kalau Saya Itu Kan Ini Orang Pak Pulpen Bagus Dia Mau Minta Tekan Kok Susah Keluar Tintanya Oh Ini Pak Pak Pulpen Saya Tanda tangan Seret Ini Dikembalikan Enggak Pak Enggak usah Disitu Haja Itu Aswa-aswa Namanya Oke Ini Hanya Guyon Jangan Dikira Beneran Itu Pak Eri Melenting Juga Karena Dari Birokrat Menjadi Tokoh Politik Bahwa Dia Pengen Dua Periode Hampir Semua Kepala Daerah Pengen Dua Periode Kenapa Pak Paco Karena Undang-Undangnya Dua Periode Kalau Boleh Empat Periode Empat Periode Kenapa Pak Paco Belah Orang Berkuasa Itu Enak Bos Enak Gitu Enak Kalau Pak Eri Datang Di Pernikahan Terlambat Orang Sudah Ngomong Pranoto Coro Sudah Ngomong Penerima Dia Datang Kletik 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 Ya Ngomong Berhenti Betul Terus Mangga Kesek Duduk Silahkan Duduk Tempatnya Di depan Pula Betul Seling Baru Melanjutkan Dia Bisa Menghentikan Setiap Acara Yang ada Di Republik Surabaya Betul Jadi Enak Enggak Jadi Orang Kuasa Enak Enggak Galahnya Pak Eri Ini Siapa Menurut Bapak Udah Enggak Usah Ngomong Oke Lanjut Kita Beri Ucapan Selamat Tulang Tahun Untuk Pak Bapak Paco Happy Birthday Pak Paco Ini Ini ada Ada kue Ini ada kue Ya Ayo Naik 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 Ya Terima kasih ini saya ketika kecil gak pernah sampai mahasiswa dikasih ulang tahun kayak gini kenapa pak? Korea masih orang Korea berjuang, sekarang Korea menangan disini dikasihnya di hadapan Diko sekalian oke, kita tiup lilinya kita sambut doakan aku kepadanya agar aku hidupnya lebih panjang dan bermanfaat, oke? thank you very much makasih, makasih makasih, makasih selamat ulang tahun pak pacul terima kasih thank you very much ya coba kita minta doa dari Kiai Haji Honoris Causa Armoji untuk pak pacul kasih doa-doa Kiai Haji Honoris Causa saya cuma mengucapkan selamat ulang tahun komandan pacul panjang umur sehat selalu dan mudah-mudahan terangkat melenting lagi kalau yang biasa berdoa pak wali kompak juga ya jangan selamat datang lagi pak mohon izin komandan doa saya pimpin agama muslim yang selain agama muslim bisa berdoa dengan kaya kanyanya masing-masing ilah khususan hajatina wa hajatikum wa ruhi wa jasatina wa hajatikum pak bambang al-fatihah ya'udhu billahi minash shaytanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi robbal alamin alhamdulillahi robbal alamin alhamdulillahi robbal alamin hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yuafina amangwayukafi mazidah ya'arabbana lakal hamdu kama yambehi lijalil wajik al-karim wa adhimi sultanik Allah masalli wa salim mabarika li sayyidina muhammadin salatantunji nabiya min jamil hawali wal afad wa taqdila nabiya jami al-hajat wa tutah nabiya min jamil syayiat wa tarfa'u nabiya hindaka ala darujat wa tubalihuna biya asal khayat min jamil khayati fil khayati wa badal mamat Allah menasaluka selamat tangfiddin wa afiat tangfil jasad wa ziyata tangfil ilmi wa barakat tangfil rezeki wa tobatang qoblal mawt wa rahmatan indal mawt mamafiratan ba'dal mawt Allahumma habin alayna fisakaratil mawt Rabbana hablana min aswajina wa duriatina kerata ayun wajalna lilmutaqina imama Rabbana takobbalmina innaka antasami'ul alim wa tubalayna innaka antas tawabur rahim Rabbana atina fitun ya hasanah wa fil akhirati khasana wa kina ada banar ya Allah wa t'hila janatal ma'ala beror ya aziz ya khuffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amal yasifun wassalamun alhamdulillahi rabbil alamin amin amin ternyata doanya serius banget pak iya terima kasih pak wali karena ulang tahunnya beliau maha guru saya saya tidak berani agar apa saya berdoa serius agar ilmunya beliau turun ke saya ya bisa cocok juga jadi ketua baik muslimin Indonesia ini pak ya oke kita buka sesi terakhir ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak bambang pacul saya alia afandi arek suraboyo saya terima kasih ke total politik bawa pak bambang pacul ke surabaya apalagi surabaya ini kan presiden pertama juga dari surabaya hosokora minuto dari surabaya mungkin karena korea-korea sekarang ini dilihat masih belum melenting pak bambang pacul ke sini untuk bisa memelentingkan kita semua nah pak saya ingin tanya kira-kira pak dari dulu sampai sekarang kan kalau dilihat kepemimpinan negara kita ini kan berapa ada pendulum politik karakternya berbeda nah supaya surabaya ini tidak kehilangan marwah jadi first home base lah pak setelah surakarta seperti apa pak pesan-pesan buat korea yang ada di surabaya ini supaya bisa menjaga marwahnya biar gak nomor 2 terus sekali nomor 1 makasih pak oke ya ini putranya pak Lanyala nih pak oh jagoan Jawa Timur iya 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 hati-hati jawabnya pak kalaupun gak setuju bilang aja setuju jadi begini adinda hari ini kita bicara pelentingan aja ya teatri fokus korea don't worry be happy kemudian fokus pada solusi hati dibikin happy pikiran orientasi pada solusi badan sehat kalau mau ngelenting mentalitas korea dilatih terus-menerus pelajari kalahmu dengan pelayanan yang prima kemudian melenting kau atau dilentingkan itu hampir pasti selat nah itu-itu dulu aja itu tri fokus pertama dan kedua jadi pendek aja sederhana saya ulangi ya satu don't worry be happy tri fokus pertama kedua pikiran orientasi pada solusi jangan over tanking dan jangan negative tanking solusi aja urusannya gimana ini disolusikan pendek aja badanmu harus sehat jadi kamu tidak boleh badanmu itu kamu bikin susah karena itu kuil Tuhan kuil Tuhan itu kuil Tuhan betul jangan dirusak dengan misalnya narkoba jangan misalnya kau rusak dengan mabu-mabuan jangan ya jangan kau rusak badanmu karena itu kuil Tuhan jangan kau rusak ya jadi clear yang fokus yang kedua itu mentalitet koreanya terus-menerus diperbaiki pelajari galamu ngelenting udah itu aja bikin otot proaktif tadi otot proaktif apa Pak Pak Cul baca Stephen Kofi udah clear gitu fokuslah pada masa depanmu kalau hari ini pertanyaan dia Pak Paco Partai Politik jangan dong bagaimana caranya untuk nomor satu misalnya itu nanti di forum Partai oke disini happy-happy dan melentinglah di kau cocok nah clear oke Pak itu kemarin di media rame itu survei Bapak melenting di Jawa Tengah ini gimana Pak pendapat itu kalau ini sih saya udah selalu ngomong Bambang Paco itu mengambil Jalan Satria oke Jalan Satria itu bukan Jalan Raja kalau Jalan Raja itu rumusnya dua kalau pakai Bahasa Jawa Pangalem Bono sama Pamidono kalau perintah tidak dilaksanakan bidono kan gitu kalau perintah well done satisfied dilekful kasih hadiah Pangalem Bono kan gitu aja rumusnya kalau sekarang reward and punishment tangan kanan memberi tangan kiri memberi punishment itu Jalan Raja Bambang Paco mengambil Jalan Satria jangan pindah tempat sama Bambang Paco apakah pernah menghukum penghukuman seorang Satria dalam rangka perbaikan gitu loh jadi jadi kalau saya misalnya menghukum siapa misalnya Bombom mana Bombom tadi ini Bombom ini Bombom ini lulusan ITB mesin S2 nya di Rotterdam menjadi marketing ini Mas Maju Bom Maju Tepuk 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 Bombom ini bisa bahasa Belanda bisa bahasa Inggris ini staff saya yang melola data saya kalau dia salah saya bukan menghukum tapi membuat dia lebih baik men inggris tidak saya hukum kalau saya raja tak pecat gitu loh lo gak beres lo gue pecat itu raja lah saya tidak mau masuk ke wilayah raja ok clear clear nah bambang pacul cukup jadi kesatria ngobrol ngobrol kayak gini kalau kayak gini nanti namanya kalau orang jawa satrio pinandito kesatria yang sedang menuju menjadi pandita artinya kesatria yang berbagi ilmu kesatrio kumorojo itu satria yang sedang berjalan menuju raja saya tidak ok kenapa pak pacul tidak mau masuk satrio kumorojo karena bambang pacul sudah kemerbit kena diabet kakinya sudah kena bulgul disis untuk jalan sudah goyang understand harus tahu diri time is changing waktu itu berubah ok stem cell pak stem cell stem cell sudah tapi yang namanya gula itu auto imun bisanya cuma dihambat tidak bisa dihilang sakitnya kan gitu umur juga tidak bisa dihambat dia akan terus melaju organ-organ sudah ok pasti akan berkurang kemampuannya kenikmatannya sudah mulai berkurang makan sudah dibatasi apalagi berah sudah tidak bisa harus paham time is changing waktu sudah berubah kalau dikau lihat usia 68 masih gagah kayak gini oh iya lah ini kalau aku tidak punya duit tidak bisa kita sudah melenting kawan-kawan seangkatan sudah banyak yang mohon maaf bukan aku menghina gagal secara ekonomi terlihat tua terlihat tua sekali ini kan masih gagah kelihatannya tapi itu ibarat tiang di dalamnya sudah dimakan bubuk didorong ambro oke kamu anak muda jangan harus memanfaat waktu sebaik baiknya nanti kalau tua hidupmu susah kamu bikin susah orang banyak kalau bambang patuh sudah gagah monijen bukan aku nyombong tapi kalau soal oke clear jadi hari ini diko mesti punya peluru jangan tidak panjang juga jawaban soal survei saya tanya enggak mau saya belum maulah belum berminat kalau diperintah ibu pak udah jangan jangan bos jangan 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 ada perintah seperti itu nanti pusing saya oke 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 kita sudah sampai ujung tepuk tangan sekali lagi untuk pak 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 pertanyaan terakhir sekaligus pesan-pesan penutup untuk para korea-korea surabaya sebelum nanti pak 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 sudah berjanji ke teman-teman di air langga akan segera kembali ke surabaya untuk membenah bukunya tepuk tangan untuk teman-teman air langga sekali lagi apa pak pesan-pesan terakhir untuk para korea terutama pak sekarang korea-korea itu lagi sering cek-cek kodam itu kan juga pengen mengenal dirinya seperti apa kodamnya apa pak kodam kodam itu juga raja kalau di jawa tengah kodamnya di ponegoro ya adinda kalau bicara soal kodam saya memang di portugal sana diskusi dengan pak maman pak maman kolkar itu dulu pimpinan komisi tujuh dan masih pimpinan komisi tujuh sama dengan saya dulu kita ngobrol di portugal bicara soal kodam ada gak pak pacul dalam yakinan kami ada gimana caranya pak pacul wah kalau itu gak bisa dikuliahkan disini dong ini pacul mulai ngaco ini mulai klenik-klenikan mutar jangan jangan ya nanti aja one day kita ngobrol soal kodam ini sendiri ya kodam ini kita ngobrolkan tersendiri dan tidak untuk dipublikasikan gitu loh kalau nanti oh ini kodam kamu keraputih bahaya ya pesan saya untuk para korea yang pertama trifokus korea satu trifokus korea satu membangun mentalitas korea pilih galahmu melentinglah itu trifokus korea satu trifokus korea dua bikinlah hatimu selalu happy caranya lupakan yang bikin kau risau setelah itu pikiranmu selalu pada solusi terhadap masalahmu waktu itu solusinya apa dan jangan berpikir negatif atau negatif tanking atau over tanking solusi tanking solution tanking dan yang berikutnya badan harus sehat mensana inkorpore sana itu trifokus kedua trifokus pertama trifokus kedua ada gak trifokus ketiga berikutnya nanti oke clear selamat malam adik-adik korea sampai ketemu di lain kesempatan tidak sekalian melentinglah kedepan oke terima kasih pak wali yang sudah rawoh pak armuji pak walkot yang juga sudah rawoh dan mas awi yang juga hadir pada malam hari ini sebagai sahabat-sahabat berjuang kami salam korea melenting selalu berjaga terima kasih oke temukan sekali lagi untuk pak-papak pacul terima kasih atas kehadirannya para korea-korea Surabaya matur dan silakan yang ingin berfoto bersama komandan selamat menikmati